Ada banyak tempat pemirsa untuk menyaksikan atau nonton bareng debat capres nanti malam, namun di Jakarta, khususnya untuk di Jakarta salah satu yang paling seru adalah di Parkir Timur Senayan. Saya akan mengajakkan untuk bergabung bersama dengan Iqbal Himawan untuk mengetahui suasana persiapan di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Iqbal bisa diceritakan seperti apa persiapan di sana dan diprediksi akan seseru apa nonton bareng di sana. Ya Rory, saat ini saya sedang berada di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Kalau bisa dilihat ini memang tempat diadakannya nonton bareng yang diselenggarakan oleh KPU. Di belakang ini terlihat ada spanduk begitu, no bar, dua pasangan calon, calon presiden nomor 01 dan 02. Kalau kita mengingat pernyataan dari pihak kepolisian maupun pihak KPU memang disediakan untuk dua kubu. Namun diberi jarak antara pendukung pasangan nomor 01 dan pasangan nomor 02. Dan sementara itu jika tadi kami memantau di sekitar Parkir Timur Senayan para relawan sudah mulai berdatangan begitu, tapi lebih banyak yang dari nomor 01. Saat ini seperti terlihat kalau di belakang ini adalah salah satunya dari kelompok Laskar Nusantara. Tadi saya sempat berbincang dengan mereka, mereka sudah standby sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mereka menyatakan bahwa mereka sengaja datang untuk berkumpul bersama relawan yang ada di Parkir Timur Senayan ini untuk menyaksikan nonton bareng bersama. Meskipun dari pihak kepolisian menyatakan bahwa ada sekitar 2.000 pihak kepolisian yang nanti akan diturunkan untuk mengamankan dan bersiaga begitu di antara lokasi Nobar 01 dan Nobar 02. Namun kalau kami merasakan di sini ini masih suasana terasa kondusif begitu, ini yang juga kita harapkan hingga nanti berlangsungnya debat, baik pada saat sebelum, selama dan juga sesudah. Demikian laporan dari Parkir Timur Senayan, Noka Sinobar dari debat capres yang kedua ini. Silahkan Rory. Sudah mulai ramai di sana Parkir Timur Senayan. Terima kasih Iqbal Himawan melaporkan langsung dari Parkir Timur Senayan di Jakarta.